Intro Assalamualaikum Wr. Wb Yang terhormat Bapak Dosen Filsafat Pendidikan Islam Yaitu Bapak Sufir Manjia Dan teman-teman semua yang sedang menonton Selamat pagi Di pagi kali ini Saya akan membawakan Sebuah podcast Dengan tema Koherensi Islam Tekstual dan Kontekstual Dalam Pendidikan Islam Bersama narasumbernya Yaitu Kak Fika dan Kak Wahyu Apa kabar Kak Fika dan Kak Wahyu? Alhamdulillah Alhamdulillah langsung saja ya Kak Kepertanyaan pertama untuk Kak Fika Untuk Kak Fika nih Bagaimana sih Islam Kontekstual Di mata Kak Fika itu sendiri Islam Kontekstual Saya Islam Kontekstual Merupakan Islam yang ada dan hadir Pada kondisi dan situasi yang dimakan Jadi pengertian Islam sendiri Merupakan agama yang turun Kepada Nabi Muhammad SAW Dengan perantara Malaika Jibril Jadi Segala yang turun mengenai agama Islam Dilatat belakangnya oleh Timnya Kitab Suci Al-Quran Al-Qa'ni Lalu Bagaimana sih Kak Fika Pembandingan antara Koherensi Islam Tekstual dan Kontekstual Dalam pendapat Kak Fika sendiri? Kalau menurut saya Karena kaitannya Islam Tekstual dan Kontekstual Ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lain-lain Mengapa demikian? Karena sebuah Islam Kontekstual itu Dilatat belakangnya oleh Turunnya Kitab Suci Al-Quran Sedangkan Tekstualnya dalam Al-Quran tersebut Terdapatnya perintah beberapa yang diadirkan Al-Temul Akhemi Islam itu sendiri Seperti yang ada dengan shalat Zakat, Puasa atau kahheji Nah begitu pun juga dengan larangannya Jadi Tekstual itu adalah sebuah bentuk bagaimana kita beriman dan menjalankan segala perintah Allah SWT dan menjawab segala larangannya yang demikian akan berhubungan dengan pahala dan juga desa oh jadi menurut Kak Fika adanya Al-Quran merupakan sebuah pengait antara Islam tekstual dan konteksual itu sendiri nah pertanyaan selanjutnya ya Kak, jika suatu saat Kak Fika itu jadi guru pastikan ada peraturan nih di instansi pemerintahannya itu adakah dalam diri Kak Fika itu peraturan untuk anak-anak sendiri agar lebih memahami materi pembelajaran kalau menurut saya sebenarnya sebuah pembelajaran itu sangat fleksibel sekali karena jadi tergantung bagaimana kita mengajarkannya, apalagi untuk anak-anak yang seusianya masih duduk di bangku sekolah dasar dalam memberikannya materi, ya tidak bisa dibitar, terus diketati, atau juga diberlakukan tasar seperti juga dengan hukuman oke kalau masalah hukuman semisalnya kita hukum dia enggak nakal atau enggak disiplin kita boleh, tapi cuman kan hukuman itu menurut saya hanya untuk membuat dia itu disiplin tepat waktu nah, jadi dia itu bisa mengembangkan potensinya sendiri gitu kalau menurut saya iya sih Kak iya sih Kak setuju emang anak itu emang butuh metode yang tepat gitu buat biar bisa memproses informasi dengan baik kalau anak itu misalnya dibentak itu nanti pasti dia susah atau sulit untuk memproses informasi terus untuk Kak Wahyu nih Kak Wahyu menurut Kak Wahyu berdasarkan normatifitas pendidikan Islam apa sih pedoman atau acuan guru dalam mendidik seorang murid? Guru harus mengutamakan senyum salam siapa ketika mengajar murid agar murid tidak bosan ketika di didilnya karena murid setingkat SDMI sering bosan ketika tidak ada siapaan yang menggirakan dari guru dari pertanyaan tersebut peraturan guru kan pasti ada sama nih pertanyaan yang kayak pertanyaan untuk Kak Kak Wahyu sendiri ada gak sih Kak Wahyu peraturan kalau nanti Kak Wahyu jadi guru peraturan dari diri Kak Wahyu sendiri peraturan yang saya terapkan jika saya menjadi guru nanti mendidik murid sejarnya mungkin tanpa harus mengerikan peraturan ketat benar sih Kak kan guru juga harus mempunyai pemboon yang ceria agar murid juga semangat untuk belajar baik terima kasih Kak Wahyu dan Kak Vika atas waktunya dan terima kasih yang sudah menonton seperti itu saja ya pertanyaan dari saya kali ini nanti kita akan tanya-tanya lagi karena durasinya cuma 5 menit terima kasih jangan lupa di like dan komen untuk mendukung video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati